Sebuah akun TikTok bernama Mahisaka membagikan cerita frustasinya menghadapi anak yang masih todler. Sempat anteng, Mahisa mengira putrinya sedang asyik bermain. Ketika didekati, anak Mahisa memang tengah seru melakukan aktivitas menggunting. Sayangnya, kertas yang digunting anaknya ini bukan kertas sembarangan. Betapa terkejutnya Mahisa melihat putrinya ternyata sedang asyik menggunting uang kertas miliknya. Tak tanggung-tanggung, putri Mahisa membagi uang kertas berbagai nominal tersebut hingga berbentuk potongan kecil. Uang kertas pecahan 50 ribu rupiah digunting putri Mahisa hingga tujuh bagian. Uang tersebut kemudian disusun layaknya mainan puzzle. Lebih parah, uang pecahan 100 ribu rupiah digunting anak Mahisa hingga berbentuk seperti ini yang memanjang. Khusus potongan jenis ini uang tak lagi kembali disusun seperti semula. Uang justru dibuat kusut layaknya mie. Jika dikumpulkan, uang hasil proses bermain gunting anak Mahisa ini bisa sampai 1 M bermainan. Uang itu terdiri dari pecahan 1 ribu rupiah hingga yang terbesar sampai 100 ribu rupiah. Lebih hapesnya lagi, uang itu adalah uang makan bulanan keluarga Mahisa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.